Oke, disini ada soal tentang modulus Yong ya Ini diceritakan ada Roni memiliki kawat dengan luas penampang Luas penampang itu A 5 mm persegi berarti 5 x 10 pangkat min 6 meter persegi Jadi kita diubah ke meter ya Kesatuan SI nya Dan panjang 1 meter L nya 1 meter Sudah meter biarkan Kawat tersebut digantungi beban 100 gram Berarti masa beban itu 100 gram Ini wajib diubah ke kilo Berarti dibagi 1000 0,1 kilogram Sehingga bertambah panjang 1 mikrometer Delta L nya 0,1 mikrometer 1 mikrometer Mikro itu 10 pangkat negatif 6 Jadi 1 x 10 pangkat negatif 6 meter Ingat ya, mikro itu sepulangkat negatif 6 Misalnya Roni menghitung modulus Yong kawat Dan melihat tabel modulus Yong beberapa bahan berikut Ini adalah bahan baja besi tembaga aluminium Berdasarkan perhitungan Roni, kawat tersebut terbuat dari besi Jika percepatan gravitasi dianggap 10 meter per second kawadat Benarkah pendapat Roni? Jadi kita harus mencari modulus Yong Modulus Yong Atau saya simbolkan dengan huruf E ya Ada juga di buku bagi huruf Y Saya pakai huruf E E itu sama dengan F Per A Dikali Delta L Eh sorry Terbalik L per Delta L Delta L Nah F ini nanti bisa menjadi M kali G Karena dia Merupakan Gaya Berat nanti yang Bekerja pada kawat Nah tinggal gunakan rumus ini saja Nanti kalian bisa lihat nilainya Oh ternyata nilainya Sesuai dengan tabel si besi Atau sesuai dengan tabel si tembaga Atau sesuai dengan aluminium mata baja Jadi kita akan gunakan rumus yang Ini ya Ini Cacat 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 Ini Oke saya akan masukkan Angkanya ke rumus Saya copy Pas tekan dulu rumusnya nih Oke E sama dengan M nya 0,1 G nya 10 Per A nya pakai yang meter Persegi ya 5 kali sepuluh angkat negatif 6 5 kali sepuluh angkat negatif 6 Dikalikan dengan L L nya 1 Delta E nya 1 kali sepuluh angkat negatif 6 1 per 1 kali sepuluh angkat negatif 6 Nah berarti E sama dengan 0,1 kali 1 Atau sepuluh dengan lima coret lah Coret coret Dapatnya kan 2 Berarti nanti ini 0,2 ya 0,2 dibagi dengan sepuluh angkat min Sebelas Eh min 6 Dengan min 6 Berarti sepuluh angkat min 12 ya Karena kan dia kan Sepuluh angkat min 6 Dikali sepuluh angkat min 6 Berarti ini min nya ditambah Berarti min 6 Min 6 Berarti sama dengan min 12 Saya hanya ambil pangkatnya ya A naik ke atas Naik Jadi Plus 12 T E sama dengan 0,2 Kali sepuluh pangkat 12 Ya Nah coba kita lihat Disini pangkatnya 11 semua Pangkat 11 Pangkat 11 Pangkat 11 Jadi kita ubah ke pangkat 11 Nah ubah ke pangkat 11 Sepuluh pangkat 12 Itu sama juga dengan Sepuluh pangkat 1 Dikali sepuluh pangkat 11 Gitu ya Nah Berarti nanti ini sama juga dengan 0,2 Dikali sepuluh pangkat 1 Dikali sepuluh pangkat 11 Berarti E nya itu sama dengan 0,2 Dikali sepuluh pangkat 1 Itu sama juga dengan 0,2 Kalikan 10 Berarti sama dengan 2 Berarti 2 Dikali sepuluh pangkat 11 ya Satuannya Newton per meter Kuadrat Nah jadi mana yang nilainya Ternyata yang 2 itu si Ini Baja Ini 2 Nah berarti pernyataan si Roni ini salah Jadi ini adalah E nya Baja Maka pernyataan Roni salah Maka pernyataan Roni salah Bukan besi tapi baja Bukan besi tapi baja Dari nilai perhitungan ya Dari nilai perhitungan yang dapat Hitungan yang didapat Mungkin Roni salah Perkalian atau apa gitu ya Jadi sehingga Salah menyimpulkan Bahan Jadi penting sekali Untuk kita lihat Angkanya berapa-berapa Nanti kita lihat Tabelnya mana Oh ini yang sesuai nilainya sama Berarti Dia berupa baja Oke sekian Penjelisian kali ini Semoga bermanfaat Buat adik-adik dan teman-teman Di luar sana yang sedang belajar fisika Semoga Mudah dipahami dan dimengerti Jangan lupa subscribe like dan sharenya Share ke teman-temannya Semakin banyak Semakin membantu channel ini Semakin berkembang Terima kasih atas perhatiannya Sampai berjumpa di video-video selanjutnya See you again